Intro Nah teman-teman Alhamdulillah Sekarang aku lagi mau persiapan Untuk pengajian siraman Semakin dek-dekan Karena udah tinggal menghitung hari Untuk ke hari yang penuh bahagia Pokoknya ini bakalan menjadi sejarah Untuk seumur hidup aku Nah di kondisi seperti sekarang ini Apalagi kan ini menjelang hari Sakral jadi aku bener-bener Harus merawat diri harus Makin rajin merawat diri Terus kebetulan karena memang kondisinya Jadi aku belum bisa ke salon Dan belum bisa spa di luar Nah akhirnya Aku sekarang udah rajin banget Merawat diri memutuskan untuk Ya udah aku perawatan dirumah Dan aku mau kasih tau dan tips Ke kalian kira-kira Apa sih rahasia Perawatan aku dirumah Ini dia Yuk sini Nah ini teman-teman Herboris Zaitun Series Teman-teman Herboris Zaitun Series ini adalah Rahasia perawatan aku Nah aku mau kasih tau tips Perawatan Pake Herboris Zaitun Series Ala aku Yang pertama aku masukin Ke dalam Kayak mangkok gitu Ini lulur Herboris Herboris Yang Bali Aku masukin kesini Lulurnya dimasukin ke mangkok Secukupnya aja Setelah itu Aku campurin Minyak Zaitun Disesuaikan aja Takarannya ya teman-teman Setelah itu Kalian tinggal Campurin aja Ini aku sih Campurin gini Lalu Tinggal dioles Dih tuh Kulit Gampang banget Nah ini bener-bener tips Ala aku Barangkali kalian di rumah Mau coba Tapi harus coba Tuh kan Gampang banget Dan ini aromanya Tau gak Hmm Aromanya Bali banget Jadi tuh beres Pengen ke Bali sama Ya nanti Nanti Diri ke Bali ya Maka kayak Kalau udah beres Semua Teman-teman nih Selain wanginya Bener-bener Bali banget Dan ini cepet banget Kering Jadi kalian bisa Sambil nonton TV Bisa sambil Nonton Youtube Pokoknya bisa sambil Ngepain aja Sesantai itu Tuh Ini cepet kering Paks banget Gampang banget Pake Selain wanginya Bali banget Dulur hairborist Bali ini Bener-bener Apa ya Cepet kering Tapi walaupun cepet kering Gak bikin kulit aku iritasi Ini scrubnya juga lembut Aduh Sel kulit matinya Langsung keangkat deh Nah Jadi kalian tau kan Kenapa aku suka banget Sama hairborist Yaudah Kalau gitu Aku mau bilas Yuk kita bilas yuk Tau gak sih temen-temen Ini tuh ngebilasnya Gak perlu pake sabun lagi Dan Masya Allah Lembut banget Tangannya jadinya Tuh Liat Setelah ini Kita liat perbedaannya ya Gampang banget lagi Dibilasnya Wanginya Bener-bener Bikin nyaman Bikin pengen cepet-cepet ke Bali Nah temen-temen Kalian bisa liat perbedaannya Beda banget kan Beda banget kan Nah biasanya Aku kalo abis leluluran Itu pake body lotionnya juga Dari hairborist Ini dia Ini tuh Bikin kulit aku jadi Cerah seketika Jadi Gak pernah bisa berpaling ke lain hati lah Selain hairborist Wah Kalo orang sudah bilang Makin nyerep Baunya Dan bikin lembab Cerah seketika Wanginya bikin relaxing banget Temen-temen Apalagi kalo dipakainya itu Setelah Luluran Mau istirahat Tidur Ini bener-bener bikin Tenang Liat perbeda Bangi banget Nah Kalian udah tau kan Rahasia aku Rahasia aku merawat diri Tadi udah pake scrubnya Lulur dari hairborist Terus aku pake lotionnya Nah Aku mau kasih satu lagi nih Rahasia ke kalian Ini dia Selain aku Campurin Tadi Kelulurnya Ini biasanya Aku pake Sebelum aku tidur Dan aku biasanya Pakainya itu Seluruh badan Supaya badan itu Lembut Lembab Dan gak kering Nah Aku tiap malam Pake minyak zaitun Keseluruh tubuh Biar kulit aku Lebih lembab Kencang Dan pastinya Besok paginya Jadi halus banget Cobain deh Buat kalian Yang mau punya kulit cantik Sehat Terus alami Kalian harus wajib banget Cobain Tips merawat diri Alaku Dengan Hairborist Zaitun series Oh iya Kalian bisa beli Hairborist Zaitun series ini Di minimarket Terdekat kalian Dan di e-commerce Mers Puni Dede gimana ya? Puni Dede Puni Dede Mau acara apa? Mbak Inay ya? Mbak Inay Yang pasti senang, excited karena memang ini adalah salah satu keinginan Dede juga bisa merasakan gimana rangkaian adat dari adat Minang Ya pokoknya nanti harus ikutin terus aja Mbak Inay ya Ya mau ini mau pengajian Mau pengajian Mau pengajian Ranca mana? Ranca mana? Ranca mana? Jauh di Mato Ambo, jauh di Mato Dekat di Hato Tak kalah Juo Tak kalah Juo Tak kalah Juo Tak kalah Juo Apa gue gak ngerti itu bahasa Padang ya? Aduh lapar yang Padang Kalo eh Mbak Pengertian Kamu gak ngerti kan? Mau ngapain aja nih? Hari ini acaranya Gue mau nikah Gue mau nikah Udah siap? Alhamdulillah saya akan melaksanakan Monica jadinya Monica Alhamdulillah ini bapak mertua saya sehat Pak saya dikakan dengan mas Abin supaya kata-kata dibayar tunai sah alhamdulillah lancar tapi kan yang penting lancar lancar makan daging wayu mana dagingnya makan dong dagingnya ini guys, ini tuh guys gimana? ayim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam segala yang dilakukan hanya mohon kerijuan Tuhan hingga detik berkejadian dikukuhkan dalam ikatan tali suci pernikahan mencipratkan air tujuh haruman untuk ketumbu calon anak galo sebagai simbol untuk menjaga kesehatannya dari segala penyakit dilanjutkan dengan bahin membuang buruk bulu halus di sekitar wajah plastik bermaksud untuk menambah kecantikan plastik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan diantar dikatakan terima kasih 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 Cinta kasih dan air sunsu yang mau menerikan untuk membesarkan bisik. Belum terhita malam. Maap-maap. Kasih sayang Bapak yang selalu memberikan pimpinan dan pendidikan yang belum lagi terbaras. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Semoga Bapak dan Mata selalu ternyata di dalam menurutmu suatu barangku. Selalu ternyata sesuatu barangku. Untuk memimpin dan memperhatikan senjata dari kepimpinmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya terima kasih Tuhan. Agamuah batu terperikmati. selamat menikmati 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 Ini anak Apa? Tanggiat tertambah Ya ga apa-apa dong? Ya itu maksudnya, maksudnya ntar Lebih berat Sabar, sabar, sabar Ah, rumah makan padang Brr Ya udah, sampai jumpa lagi ya, bye-bye Assalamualaikum Terima kasih ya udah nonton video ini Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Tunggila